Tentang ikhlas Kita tentunya sering mendengarkan kata-kata ikhlas sebagai nasihat Dari teman, sahabat, guru, orang tua, atau bahkan diri kita sendiri yang mengatakannya Lalu, apa sih sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kholas Yang artinya, sesuatu yang bening dan tidak bercampur apapun Ikhlas secara ibadah atau agama adalah melakukan atau memberikan sesuatu semata-mata karena mengharap itu dari Allah SWT Namun, dari seringnya orang mengatakan ikhlas, dari banyaknya orang yang mengatakan Udah, ngelasin aja Atau, kamu yang ikhlas ya Atau bahkan diri sendiri yang mengatakan Iya, aku udah ikhlas kok Tetapi pada kenyataannya, ikhlas adalah kata-kata yang sulit untuk diwujudkan oleh seseorang Bahkan oleh orang yang mengatakannya Ikhlas berarti merelakan dan menerima apapun yang terjadi dengan menyerahkan semuanya kepada yang mahkuasa Serta meyakinkan diri bahwa akan ada kebahagiaan yang telah Allah siapkan sebagai imbalan dari kesabaran dan keikhlasan Atas ujian yang menimpa hambanya Keikhlasan lah yang membuat kita sadar Dan keikhlasan pula yang membuat kita terus belajar Untuk menghadapi kecamnya dunia Untuk menghadapi likalikunya dunia yang membingungkan Dan tak pernah tertebak Ketika kita mampu untuk menerima Ketika kita mampu untuk merelakan Ketika kita mampu untuk mengikhlaskan Percayalah Semua akan menjadi sangat ringan Semua akan menjadi sangat indah Dunia ini akan terasa lebih ringan Beban berat yang ada di pundakmu sekarang Akan terasa lebih ringan Ikhlas lah yang membuatmu menjadi kuat Ikhlas lah yang membuatmu menjadi hebat Dan ikhlas lah yang membuatmu menjadi luar biasa Jika saat ini ada musibah yang menimpamu Sekali lagi Saya akan mengatakan Ikhlas lah Tuhan sangat paham betul Atas kapasitas kemampuan setiap hambanya Jadi sabah dan ikhlaskan ya Karena ketika kamu ikhlas Dalam menerima semua ujian dan kecewaan Di hidupmu Maka Allah akan membayar Tuntas semuanya Allah akan membayar Tuntas semua kecewaan Kesedihan itu dengan beribu-ribu kebaikan Ada yang bilang Bahwa akan ada pelangi setelah hujan Dan itu emang benar Sampai jumpa di video selanjutnya